Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton EJ Media Channel. Channel ini menyampaikan berita hangat, gosip panas mengenai artis Malaysia. Mari kita tonton isu panas hari ini. Tolong tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa tekan lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video seterusnya dalam channel ini. Salam sejahtera, topik panas yang emin kongsikan kepada Anda semua bertajuk Bila saya cakap macam itu, Syafiq Yusuf tak mahu lagi ulas mengenai Samsul. Kesal kenyataan diputar belit. Pengarah Syafiq Yusuf meluar rasa terkilan apabila ada pihak yang sengaja memutar bulit kenyataan yang dikeluarkan sebelum ini mengenai keinginan untuk menyambut hari raya bersama abangnya, yaitu pengarah Samsul Yusuf. Gara-gara kejadian itu, Syafiq 31 berkata, dia kini memilih untuk mengunci mulut dan enggan mengulas sebarang isu berkaitan abangnya itu. Saya minta maaf, saya tak boleh komen apa-apa. Sebelum ini saya ada cakap yang saya nak beraya dengan abang, tapi keluar cerita kata saya nak beraya dengan orang lain merujuk Irak Hazar. Ada pula pihak-pihak yang reka cerita datang entah dari mana, benda yang tak ada pun tiba-tiba ada. Sampai saya rasa bila saya cakap macam itu katanya kepada pemberita. Syafiq berkongsi perkara itu ketika ditemui dalam malam gala, polis Ivo 3 di Kuala Lumpur yang berlangsung pada malam Kamis. Dalam pada itu, Syafiq berharap orang ramai agar tidak mudah mempercayai berita yang diterbitkan daripada blog yang tidak diyakini sumbernya. Tambah Syafiq, dia juga tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan sekiranya keadaan bertambah teruk. Saya harap orang jangan percaya dengan blog-blog yang tak dikenali dan pelik-pelik di laman Facebook. Pusing cerita itu satu hal, lepas itu reka pula cerita itu memang fitnah. Harap benda itu tak berlaku, kalau teruk sangat saya akan ambil tindakan. Macam saya kata sebelum ini, setiap keluarga itu ada masalah dia masing-masing. Cuma keluarga saya ini dikenali sahaja katanya. Menyentuh mengenai polis Ivo 3, Syafiq berkata dia berlapang dada untuk menerima sebarang kritikan daripada semua pihak mengenai film berkenaan. Dia bagaimanapun meranggapan bahwa setiap pengarah juga berhak untuk mengeluarkan pendapat terhadap kritikan yang diterima. Saya sentiasa bersedia menerima kritikan. Dari dulu memang terima kritikan, tapi bagi saya, apa salahnya kalau seorang pengarah itu ada pendapat juga? Takkan sebagai pengarah saya kena diam sahaja. Saya boleh terima pendapat orang, mereka pun kena terima pendapat saya jelasnya. Setakat itu info hari ini, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!